Intro Labu 27 November 2019 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Samosir dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 dan pembahasan 4 Ran Perda Kabupaten Toba Samosir tahun 2019 Acara ini dihadiri oleh Tony M. Siman Juntak dan Winder Sinambela sebagai pemimpin sidang paripurna Bupati Toba Samosir Darwin Siagian Wakil Bupati Toba Samosir Hulman Sitorus dan juga para OPD Kabupaten Toba Samosir Bupati Toba Samosir Darwin Siagian memberikan nota jawaban terhadap pandangan umum dari setiap fraksi yang duduk di DPRD tingkat 2 Kabupaten Toba Samosir sebanyak 45 nota jawaban Acara diakhiri oleh Jurubicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD yang menyampaikan nota jawaban terhadap pandangan umum Bupati Toba Samosir Tuhan mewujudkan, mencerdaskan anak-anak akan tercapai Kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Hukum dan jajarannya yang selalu responsif, apresiasif, dan akumulatif Tentang penataan penelolaan dan kebijakan-kebijakan dan demi pengaturan rangkaian substansi atau penguatan nadiri pasal demi pasal Kabupaten Hukum Sedekat Toba Samosir mampu mencerna dan memahami bijakan hukum yang akan dilaksanakan para pengambil keputusan Terima kasih juga kami sampaikan atas niat baik dan keinginan Saudara Bupati Toba Samosir atas kesiapannya untuk menindaklanjuti dengan menyusun peraturan turunan dalam bentuk peraturan Bupati sehingga peraturan daya ini dapat diimplementasikan segera demi mencerdaskan pendidikan masyarakat Kabupaten Toba Samosir sebagai salah satu bentuk adanya kepedulian dan kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan visi-misi Kabupaten Toba Samosir yaitu Toba Serm hebat 2021 dari kantor DPRD Toba Samosir Toba TV melaporkan Terima kasih telah menonton!